Wow timnas pemenangan Anies siapkan seribu pengacara untuk gugat hasil pemilu di MK guys Sudah menyiapkan tim hukum kami Tim hukum kami nanti akan menjadi motor utamanya adalah ketua tim hukum kami Yaitu Pak Ari Yusuf Mansur Beliau adalah ketua tim hukum nasional Amin Dibantu oleh wakil ketua yang di dalam tim itu ada Pak Julfat Hamdan Julfatnya beliau bekas ketua MK dan juga Bapak Refi Harun Dan tentunya ini didukung total oleh tim hukum Anies yang beranggotakan seribu orang pengacara Kalau dari timnas Amin sendiri kita sudah membentuk sejak awal Kita ada lebih dari seribu pengacara yang sudah bergabung di tim hukum Amin Dan itu sudah bekerja dari jauh-jauh hari dan jauh-jauh bulan lalu Dan ini memang saat ini mereka sedang mengumpulkan berbagai macam bukti dan data-data Bahkan tidak hanya itu saja Kalau kita lihat di media sosial saat ini banyak sekali masyarakat yang ikut mengumpulkan bukti-bukti tersebut Ada yang bikin tweet di X, ada yang mengumpulkan juga video-video di grup WhatsApp dan lain-lain Malah juga kalau ada website-nya sendiri khusus untuk melawan kecurangan tersebut Jadi rasanya ini akan bisa lebih dijawab terhadap keraguan yang bahwa tadi disampaikan bahwa Ini tidak bisa menerima kekalahan, bahwa ini dan lain-lain itu Tapi kita tidak, jadi berikan kami waktu untuk mencoba Jurubicara Timnas Pemenangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar Mengungkapkan bahwa tim hukum Anies Muhaimin sudah menyiapkan seribu pengacara Untuk menghadapi sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi Iwan Tarigan, jurubicara Timnas Pemenangan Anies Muhaimin ini guys Mengatakan bahwa tim hukum Amin sangat siap mengajukan gugatan Pilpres di MK Dia juga mengatakan bahwa nantinya tim hukum Amin akan dipimpin oleh Ari Yusuf Amir Saat bersengketa hasil Pilpres 2024 di MK Kemudian akan dibantu oleh ketua Dewan Pakar Amin yaitu Hamdan Zulfa Dan anggota Dewan Pakar Amin yaitu Refli Harun Selain itu tim hukum Amin menurutnya sudah mengantongi berbagai data-data dan bukti-bukti kecurangan Yang terjadi selama proses Pilpres 2024 ini guys Wow ini sangat luar biasa Menurut saya guys ini akan menjadi pertarungan yang sangat seru Antara sesama pakar hukum di MK nantinya guys Lalu bagaimana respon atau tanggapan dari TKN Prabowo Gibran Melalui wakil ketua TKN Prabowo Gibran yaitu Sylvester Matutina Dia mengatakan bahwa pihaknya tidak takut untuk menghadapi ancaman kubu Timnas Amin Yang katanya sudah menyiapkan seribu pengacara untuk menghadapi gugatan di MK tersebut guys Bahkan TKN bukan hanya sekedar tidak takut Tetapi TKN juga tidak masalah jika Timnas Amin membawa pengacara terhebat di seluruh dunia Karena menurut dia selama ini kubu Prabowo Gibran tidak pernah melakukan kecurangan dalam Pilpres Seperti yang dituduhkan selama ini Dan kira-kira guys berapa ya pengacara yang sudah disiapkan oleh TKN Prabowo Gibran Untuk menghadapi sengketa Pilpres tersebut Menurut Yusril Izamahendra guys Sebagai ketua tim hukum Prabowo Gibran Dia mengatakan bahwa pihaknya sudah menyiapkan sebanyak 35 pengacara Untuk menghadapi gugatan sengketa Pilpres tersebut Tidak terlalu banyak juga guys ya Yusril mengatakan sejumlah pengacara tersebut berasal dari kalangan profesional Dan beberapa diantaranya adalah usulan dari partai politik pendukung Prabowo Gibran itu sendiri TKN siapkan 36 lawir profesional untuk hadapi sengketa hasil di MK Kalau yang 36 Tadi sudah ada nama-namanya Itu siapa saja apakah termasuk Pak Utoa Sibuan Jadi yang dipasukkan sebagai inisi nanti diputuskan oleh Pak Prabowo sendiri ya Jadi yang kita musyawarat juga dengan Pak Uto Jadi yang dimasukkan sebagai ketua tim itu saya Karena memang bidangnya hukum tutanegara kan Dan hukum administrasi negara Yang kedua wakil ketuanya itu diajukan adalah Pak Utoa Sibuan Wakil ketua juga Pak Dr. Bahri Bahmid dari Makassar Jadi itulah yang Dan seluruhnya itu ada 35-36 lawir Dan sebagian besar adalah lawir profesional Dan beberapa memang adalah nama-nama yang diusulkan oleh partai polisi Jadi dari Gokarl ada, dari Rindra ada, dari tempat lain juga ada Ada yang mengusulkan nama si ACB Tapi itu omong ini gak bisa ini anggota DPR Ya anggota DPR kan Walaupun mereka anggota DPR Walaupun mereka advokat Dia gak boleh Karena advokatnya di-suspen sementara Kalau profesional itu maksudnya mereka memang lawyer gitu ya Kalau kita lihat nih Nomor 1 Tentang kebebasan berbicara Bapak ini lagi Bapak ini lagi Mau ngomongin apa sih? Demokrasi Ayo kita lihat deh apa yang diomongin Kalau bisa lihat nih Nomor 1 Tentang kebebasan berbicara Tentu merasakan gak ada perubahan kebebasan berbicara berapa tahun ini? Ya menurun Kekhawatiran Pemeriksaan kepada orang-orang yang mengkritik Ini terjadi Yakin banget Pak Masalah kebebasan berbicara selama ini Istilahnya diintervensi Nah Masih nilai 5 dari 10 aja Dan 11 dari 100 aja Di depan TV nasional tuh Gak ada yang ribut Gak ada yang marah Ini beritanya nih Liatin Nah lagi pula Pak Nih yang ngatain presiden pemburu perempuan aja Gak ada yang ngapa-ngapain Liat anak siapa yang ikut gabung-gabung di demo Yang ngomong-ngomong masalah tadi Kedua Tentang oposisi Kita hampir tidak ada oposisi yang Yang Bisa hidup Kenapa? Karena mendapatkan tekanan yang luar biasa untuk jadi oposisi Akhirnya gak kuat Karena gak kuat akhirnya Ikut di pemerintah Jadi sebenarnya oposisi itu dikasih ruang saja Karena dia menjadi penyimbang Baik untuk semua Tapi kalau oposisi tekan-tekan-tekan Masalah oposisi Pak Simple aja Pak Kalau misalnya orang udah satu visi-visi Gak mungkin mereka akan jadi oposisi Ya lebih baik bergabung bersatu jadi koalisi Dan lagi pula Pak Bintunya masih ada tuh partai oposisi pemerintah saat ini Ya partai yang dukung Bapak si PKS itu kan Masa sekarang udah satu visi dan misi Mau jadi oposisi Kan gak mungkin Pak Lagi pulang gak usah pecah-pecah gitu lah Pak Mereka yang memang ngerasa mau jadi oposisi Ya biarin aja jadi oposisi Dan mereka yang mau gabung dengan pemerintahan Ya biarin aja Karena visi-visinya udah sama Itu Pak simple Lalu yang ketiga adalah soal pemilu Nah pemilu yang bebas dan adil Kemarin sudah berlangsung pemilunya Tapi bebas dan adilnya masih menjadi pertanyaannya Hear hear Kalau yang ini saya setuju sama Bapak Cuma dalam pelaksanaannya Emang timnya Bapak udah bebas dan adil Bukannya ada fatwa seperti ini ya Pak ya Dan nih yang ini Berita di TPS yang ada di Madura sana Sampai dilakukan pemilu ulang Eh ujung-ujungnya abis pemilu ulang Suaranya beda jauh Nah gimana tuh Pak Belum lagi nih ada nih berita tentang serangan pajar ini Malu kali Pak Nuding-nuding orang Eh ujungnya kita juga buat hal yang sama Terus gimana Pak Jadi kalau buat saya sih Meninggi quiet Karena kita juga melakukan hal yang sama Jadi Saya menerima Pak E3 Dari dia itu Demokrasi kita harus banyak koreksinya Untuk bisa menjadi demokrasi yang baik Iya deh Kalau menurut Bapak Demokrasi kita kurang baik Tapi jangan lupa ya Perbaiki diri sendiri Juga supaya demokrasi kita Berjalan jauh lebih baik lagi Saya kadang heran loh Masih ada aja ya Orang-orang yang halu ya Yang merasa 0-1 itu Pasti menang gitu ya Nah Dia percaya dengan Konten-konten Di media sosial Yang nyata-nyata itu faktanya hoax gitu Saya udah bilang Saya udah sampaikan Apapun yang terjadi Riak-riak yang terjadi Itu tidak akan Mengubah Ya keadaan yang ada Hak angket pun Ketika memang itu dilakukan Ya itu wajar-wajar aja Itu hak konstitusi DPR Dan Hasilnya pun tidak akan Mengubah apapun Hasil Pemilu yang telah diputuskan oleh MK Gitu Aneh kalau itu Gara-gara hak angket bisa berubah Paling hak angket jatuhnya apa Mengarah kepada presiden Tapi bukan kepada hasil pemilu Gitu ya Jadi jangan percaya Hoax ya Yang beredar di media sosial Ada angka di KPU lah Yang memenangkan 0-1 Dan sampai tanggal 20 Akan ada berubah Udah lah Mending mikir sama-sama Ya ke depan ini Bagaimana kita mengkritisi Pemerintahan yang baru nanti Programnya Bagaimana kita sama-sama Membuat dialektika Supaya program-program yang Besok yang sebentar lagi Akan dijalankan oleh mereka Itu memang benar-benar terasa Oleh masyarakat Dengan konsep Benar nggak bisa menaikkan UMKM Benar nggak Uang itu akan Menaikkan Ekonomi kita Menstabilkan ekonomi kita Hal-hal itu Sebetulnya yang sekarang Mari kita menjadi Pengkritisi yang baik Gimana guys menurut kalian Siapa kira-kira Nantinya yang akan Memenangkan Sengketa Pilpres Di MK tersebut Silahkan tulis di kolom komentar Sekian dan Terima kasih